Halo teman-teman semua, di video kali ini kita mau mencoba mereview mobil DHXusenia yang terbaru DHXusenia tahun 2022 Nah, untuk kuncinya seperti ini teman-teman ya Ini kita buka kuncinya Nah, sekarang kita masuk Untuk yang pertama-tama, kita coba masukin kuncinya, kita start, terus kita nyalain Nah, kita tutup Wah, panas nih teman-teman, kita nyalain AC-nya dulu Nah, udah nyalain ya teman-teman ya Nah, sekarang kita review untuk bagian interior di dalamnya Biasa untuk di tengah itu klakson ya Nah, klakson Disini ada kayak tombol-tombol tapi ini tidak ada, tidak berguna Untuk di pintu, seperti ini ya Ini ada untuk buat kaca spion Kalau R itu untuk bagian sebelah kanan Kalau L itu untuk sebelah kiri Ini untuk pengaturan kacanya ya teman-teman ya Ini biasa untuk membuka Buka depan kanan, buka depan kiri, ini belakang Ini tuh buat nutup kacanya ya Nah, di sebelah kanan itu ada calvorder nih, sini Ini ada AC-nya Nah, untuk lampu sen, dia ada di sebelah kanan tuh, sama Untuk lampu jarak jauhnya juga sama, ada di sebelah kanan Nah, untuk kiri itu ada wiper Nah, ini untuk wiper depan Kalau yang itu untuk wiper belakang Nah, teman-teman ya Untuk bagian tengah disini ada lampu hazard Ini kedap gedip dua-duanya Ini ada dua, AC Nah, disini untuk pengaturan AC juga Ini buat pengaturan blowernya, anginnya Biar kenceng Ini untuk suhunya Kalau ke atas itu makin dingin, bawah Ini untuk tombol AC Ini untuk maksimal Ini untuk sirkulasinya Kalau ini tuh malah tuh Ini nggak ada Nggak ada tempat centang Ini untuk off Off langsung Nyalain lagi Ini untuk bisa buat nyimpen ya Nih Nyimpen kartu seperti ini Ini sebenernya Ini saya buat Naruh duit nih Sini Yang sama disini juga Ini ada Ini buat kelistrikan 12 volt 120 watt Untuk transmisi manual Ada lima percepatan ya Sama satu buat mundur Sini juga ada tuh Buat nyimpen-nyimpen bekas-bekas Ada Atau apalah hardware Untuk di belakangan Sini ada Car folder ada Satu nih Cuma luar yang gede ya Di sebelah kiri juga ada Ini belak Kiri juga ada tuh Cap folder juga Ini Lumayan ya Deskbornya Lumayan Untuk bagian belakang Seperti ini ya teman-teman ya Nah Untuk depan nih Ada Buat Nah ini buat Pengaturan ya Kalau misal Ini Dibuka Dia nyala Tuh Ini ditutup Dia mati Ya Kalau untuk disitu Kalau buat offnya disini Kalau untuk menyala Biasa disini Ini nyala nih Ya Disini untuk Penghalang Matahari Sini juga ada Buat penghalang Matahari Cuma untuk Kacanya gak ada disini ya Untuk pegangan Ada disini Di sebelah sini Kiri Disini juga ada Disini gak ada Kita lihat bagian Lumpang Nah disini ada juga Ini buat apa ya Anggap Begitu ini sih Oh ini nih Ini pengaturannya Pengaturan buat AC bagian belakang Ya Tuh Ini buat Apa ya ini ya Ada pegangan tangan juga Ini Masin ini juga Ini buat Lampu Kita coba matiin Kita lihat Bagian Oh ini nih Ini ada Cavalier juga Ini juga ada Sama disitu juga Sama juga Cukup ya Lumayan ya Lumayan lebar lah Bisa membuat Tiga orang Sini Kita lihat Bagian Bagasi belakang Ada jaring-jaring Seperti ini Ini bisa untuk Lumayan lah Lumayan Lebar Bisa buat Empat koper Atau lima koper Ya Sini juga Masih ada Masih ada Carpolder Wah ini Untuk Bahan minuman Lumayan juga Sini juga ada Penyimpanan Oke Untuk bagian Dalam Mungkin Cukup Segitu aja Nanti Kalau ada Tanya-tanya Bisa Komen Di bawah Nanti Kalau ini Bisa Saya jawab Oke Terima kasih Yang sudah menonton Wassalamualaikum Kembali Mereka